Intro Halo teman-teman, penonton Tonton setia official YouTube channel Karuseri Adiputro Kembali lagi bersama aku, Adit Dan di video kali ini kita akan mereview secara lengkap armada yang spesial dari PO Juragan 99 Mulai dari interiornya gitu ya, kemudian kita akan lihat eksteriornya Jadi dibalik dulu nih, kita lihat interiornya dulu, baru ke eksterior Nah, akan seperti apa detil-detil dari kemewahan bis ini Jadi teman-teman silahkan tonton terus video ini sampai selesai Dan buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe official YouTube channel Karuseri Adiputro Jadi, gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Terima kasih semuanya, selamat menonton Terima kasih semuanya, selamat menonton Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke salah satu kursi di bis ini Kita akan lihat dulu di bagian bawahnya Ini ada speaker teman-teman Ada speaker, kemudian disini ada ruang Nah, ruang ini ada karena ini buat leg rest ya Jadi leg restnya nanti bisa diturunin atau dinaikin Nah, saat dinaikin ini ada ruang yang bisa teman-teman jadikan sebagai bagasi gitu ya Bagasi ya buat naruh sepatu, sendal gitu ya Tapi kalau untuk naruh tas, teman-teman bisa naruh disini Nah, ini nih teman-teman Nah, ini Disini Jadi lebih luas lagi Ya, kalau ditaruh disini kan Pada saat leg restnya diturunin gitu ya Nanti ruangnya bakal habis buat leg rest gitu Oke, ini tips sebelum kita masuk ke dalam seat salah satu di bis ini ya Salah satu seat di bis ini Nah, teman-teman sekarang kita ada di kursi nomor 1A Nah, letak kursi nomor 1A ini terletak di paling depan Di paling depan dan ada di baris kiri Iya, bener banget Disini, di paling depan ini kita akan dapat kaca gini ya Sebagai akses visual kita ke arah depan Nah, disini yang enak adalah letak dari bandonya ini agak di bawah ya teman-teman ya Jadi pandangan kita itu masih bisa melihat ke arah depan Nah, ini aku udah sejajarin sama mataku Jadi ini adalah eye level kamera ya Ini eye level kameranya seperti ini Pandangan ke arah depan masih tetap oke Walaupun ini ada popinya gitu teman-teman Oke, kemudian untuk fasilitas-fasilitas lainnya Yang ada di kursi nomor 1A ini Pertama kita akan lihat ke atas dulu Nah, di atas kita itu ada TV teman-teman Ini kita buka TV-nya Dengan cara seperti ini Oke Nah, ini dia Disini TV-nya TV-nya ini sudah berbasis smart TV ya teman-teman ya Nah, ini TV-nya Ini remote-nya nih Remote-nya biasanya diletakkan disini Ini sebelah sini Nah, ini remote-nya teman-teman Ini remote LG Ini teman-teman bisa lihat Disini ada langsung akses ke Netflix Tinggal tekan aja teman-teman Seperti ini Nah, jadi kalau teman-teman naik bis ini Silahkan teman-teman request ke crew-nya gitu ya Untuk menyalakan TV-nya gitu Dan teman-teman bisa menikmati sensasi hiburan kekinian Naik bis ini Wah, keren banget Smart TV Oke, kita taruh remote-nya disini Kemudian disebelah sini juga ada Sendal Nah, ini sendal Bisa teman-teman pakai Selamat teman-teman on board bis ini Kemudian disini ada Kartu Introduksi Selamatan ya teman-teman ya Ini Safety Introduction Card Dari PU Juragan 99 Seperti ini Wah, ini udah kayak di pesawat ya Ada beginiannya nih Tuh Keren banget Informatif banget Ini kalau teman-teman naik bis bagus ya Boyo minta tolong ya Dirawat gitu Jangan sampai jadi lecek Kayak gini kan gak enak ya Kalau dilihatin penumpang lain ya Jadi teman-teman juga harus bisa merawat Semua fasilitas yang ada di bis mewah ini Gitu Ya, jadi kita kalau nikmatin juga Pasti dong Bakal enak Karena fasilitas yang masih terawat dengan baik Gitu teman-teman Kemudian disebelah sini ada QR Code ya teman-teman ya Rating kami Di aplikasi Juragan 99 Kobo Chan Nah, Kobo Chan ini adalah Julukan atau nickname Dari bis ini teman-teman Gitu Oke, untuk fasilitas lainnya Disebelah sini ada Bantal teman-teman Ini bantalnya gede teman-teman Ukurannya Ini teman-teman bisa lihat Udah kayak di rumah gitu ya Di kasur Kita taruh disebelah dulu Kemudian ada guling juga teman-teman Sangar Ada bantal Ada guling Oke Dan Di sini teman-teman Nah Ini pada dasarnya Di sini adalah Memakai Kursi dengan Konfigurasi Double leg rest Teman-teman Nah ini leg rest Yang pertama Ini leg rest yang kedua Untuk Leg rest yang kedua Yang didekat dengan Sekat partisi ini Ini bisa Dinaik dan diturunkan Teman-teman Ini posisi diturunin Ini bisa dinaik Dengan cara manual Seperti ini Dan di bawah sini Bisa dijadikan Tempat untuk Nyimpan Sepatu Sepatu atau sendal nih teman-teman Di sini Jadi benar-benar Multifungsi banget Kita tutup lagi Oke Kita taruh Bantal dan gulingnya di sini Kita akan lihat Leg rest Yang kedua Teman-teman Di sini Di bawah sini Nah ini leg restnya Bisa dinaik dan diturunkan Cara untuk menaikkan Serta menurunkan Leg rest di sebelah sini Adalah menggunakan Tombol-tombol Yang ada di sini Nah di sini nih Banyak tombol Teman-teman Kita harus tahu Masing-masing kegunaannya Yang pertama Ini Ini adalah tombol Untuk menaikkan leg rest Jadi ini sudah naik Sudah ada di posisi Yang paling atas Kemudian ini untuk menurunkan leg rest Kita lihat ya Nah ini Jadi turun Kemudian Di sini ada Tombol untuk menegakkan Dan merebahkan kursi Ini untuk menegakkan Gini Kita lihat Nah ini sudah posisi paling tegak Kemudian ini untuk merebahkan kursi Gini merebahkan Kita lihat ya Nah ini posisi Yang paling rebah Teman-teman Seperti ini Mantep banget Nah ini tombol untuk Meriset Meriset posisi kursi Meriset gitu ya Ke Posisi yang default Posisi standar gitu teman-teman Kita coba Nah di posisi yang default ini Ini ada di posisi yang paling tegak Gini paling tegak Dan Leg rest yang ini Di bawah Nah ini posisi defaultnya Oke Kita coba nyalain kursi pijatnya ya Fitur kursi pijatnya Nah ini ada Sensasi geter-geter Teman-teman Di sini Nih Sebelah sini Di sini Juga ada Di leg restnya ini juga ada Ini luar biasa ya Kursi buatan High atau rimba kencana Ini bener-bener Mantap banget Jos Kita matiin Nah Di sini juga ada tombol lagi nih Teman-teman Kita lihat Oke kita pindah dari sini teman-teman Nah ini Tombol untuk Mengatur audio Ini audionya posisi Suara yang silent gitu ya Off Mati suaranya Kita geser ke sini Untuk menaikkan suara audionya Dan di sini ada Jack 3,5mm Teman-teman Jadi bisa Teman-teman sambungkan ke headset Dengan cara dicolokin ke sini Ini bener-bener ya Letaknya itu strategis banget gitu Terjangkau dengan tangan kita Gitu ya Ergonomis Ini juga deket banget Sama Kita gitu ya Kalau mau dengerin Musik Enak banget Ergonomis banget Luar biasa Dan aku mau ingetin Untuk USB port charger ini Cuma boleh digunakan Buat ngecas HP ya Teman-teman ya Jadi gak boleh Buat ngecas Powerbank Kamera Laptop Dan lain sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan kita Gitu teman-teman Mantep banget ya Nah ini ada gorden Gorden bisa kita Tutup Buka atau tutup nih Teman-teman bilangnya Di sini Oke Di belakang sini Nah ini ada Ornamen hias teman-teman Ini luar biasa Motifnya Dinamis banget Jadi semakin ke atas Semakin luas Itu segitiganya Semakin ke bawah Semakin kecil Ya motifnya dinamis Dan luksuri banget Terus warna lampunya ini Nah ini warna-warna Yang mewah ya Teman-teman ya Jadi Bukan warna biru gitu ya Kalau warna biru itu Lebih ke arah sporty ya Trendy gitu Tapi kalau ini kesannya Terkesan Mewah Gitu teman-teman Ini kursinya lebar Fasilitasnya lengkap Wah luar biasa Nah Oke kita atur dulu Ada yang belum aku kasih lihat nih Disini aja lah Nah Disini Ada meja teman-teman Disini ada meja Kita buka Gampang banget Cara ngambilnya Seperti ini Nah Ini dia Jadi kalau teman-teman Mau Buka laptop Gitu ya Ini bisa banget Mau buka laptop Main laptop disini Tapi ingat Laptopnya jangan di cas ya Karena ini gak boleh Dicas disini Jadi cuma boleh Buat dia main laptop aja Atau Untuk naruh makanan Disini teman-teman Mau makan Ini bisa banget Karena ini ada Mejanya Gitu Kita tutup lagi Tuh Cara membuka Dan menutup Meja lipatnya Ini juga Gampang banget Ergonomis banget Seh Mantap Dan Gak lupa Di sebelah Kanan Teman-teman Disini ada Armrest Nah Ini Armrest Gitu ya Biar perjalanan kita Makin lebih relax lagi Ada sandaran lengan Oke Dan yang terakhir Serta yang paling penting Silahkan teman-teman Pakai Sabuk pengaman Saat Bis ini berjalan Ini agak susah ya Karena dia narik-narik Terus ke arah bawah Nah ini dia Oke Seperti ini Nah Ini dia Ini susah Karena pakai Satu tangan Jadi harus pakai Dua tangan Ya Silahkan teman-teman Pakai Sabuk pengaman Saat disini berjalan Gitu Ya Seperti inilah Posisi Defaultnya Teman-teman Asli Keren banget Mewah banget Dan ini Adalah Yang pertama Model seperti ini Teman-teman Pertama di Indonesia Buatan karoseri Adiputro Bekerja sama dengan PO Juragan 99 Luar biasa Ini bakal jadi trend sih Di 2023 Karena kalau misalnya Slipper Gitu ya Karena ada beberapa orang Yang Gak bisa Istilahnya gak bisa Tiduran gitu ya Susah untuk tiduran Jadi posisinya Duduk seperti ini Tapi tetap Terkesan Sangat mewah Karena cuma ada Satu kursi di kiri Dan satu kursi di kanan Jos Oke Sebelum kita Keluar dari Kursi nomor 1A ini Jangan lupa untuk Selalu menutup Fasilitas-fasilitas Yang ada Seperti TV Dan Luver AC Nah Ini dia Hampir kelewat Jadi di luver AC ini Juga ada USB port charger Ya teman-teman Dan lagi-lagi Aku ingetin Cuma boleh digunakan Buat ngecas HP Gak boleh buat ngecas Powerbank Kamera, laptop Dan lain sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan kita Kemudian ini Luver AC nya Juga bisa kita atur Kemiringannya Arah anginnya Tuh Bisa kita atur Gampang banget Terus disini ada lampu Nah ini ya Ada lampu Lampu baca Jadi kalau teman-teman Mau baca komik Gitu ya Baca buku Ini bisa banget Gini Gimana Mantap banget kan Hampir aja Kalau lupa teman-teman Disini tuh ada Cup holder ya Jadi kalau teman-teman Bawa botol Mau ngopi Naruh gelas disini Bisa sih Ini cup holder Oke Gampang banget Cara bukanya Tinggal buka aja Disini bisa dikunci juga Jangan lupa dibuka kuncinya Terus kita tarik Nah disini ada pengganjal Teman-teman Jadi Pengganjal Supaya gak bunyi Gerodok-gerodokan gitu ya Supaya tetap Rapat gitu Pintunya Gimana Keren banget kan Duduk disini Di 1A ini Ini aku rekomendasiin Banget sih Untuk duduk disini 1A Atau disebelah kiri Di 1B Yuk kita keluar Nah ini dia teman-teman Kalau di scene sebelumnya Tadi bantal dan gulingnya Belum disarungin gitu ya Sekarang disini Sudah disarungin Dan sudah siap Untuk berangkat Dari Malang Menuju Jakarta Ini bisa teman-teman Lihat Warna sarungnya itu Senada banget Sama warna pursinya Sama warna interiornya juga Jadi bener-bener Terkesan mewah Teman-teman Asli Nih ya Tuh Ada tulisan Juragan 99 Trans Di bantalnya Di gulingnya Dan ini Selimutnya Jadi Ini pakai selimut Model selimut bed cover Teman-teman Yang bisa menutup area Dari ujung kaki Sampai ke leher kita Jadi Selimut model bed cover ini Coveragenya Ini luas Dan tentu aja Lebih hangat Lebih lembut Lebih empuk gitu Wah Enak banget deh Kalau udah dapat Fasilitas Seperti ini Tapi ingat ya teman-teman ya Ini fasilitas Nggak boleh Dibawa pulang Teman-teman Nggak boleh Ini kalau dibawa pulang Kasian krunya Krunya bisa kena denda Gitu Dari perusahaan Nah yang boleh dibawa pulang Adalah fasilitas Snek perjalanan Itu boleh banget Dibawa pulang Oke Ini dia Nah ini selimutnya Masih baru semua nih teman-teman Masih dari laundry Masih fresh Masih bersih Masih wangi Asli Kita nge-trip kali ya Naik disini ya Nah teman-teman Di bagian sini Ada Air purifier Nih bisa kita lihat Intelligent air purification And disinfectant system Kemudian disini ada Kamera CCTV Ini dua fasilitas Yang modern banget Kekinian banget Pencernih udara Dan fasilitas CCTV Tapi inget ya teman-teman ya Walaupun disini Ada CCTV Teman-teman juga harus Tetap menjaga Barang bawaan Teman-teman Gitu Karena Kejahatan gak memandang Semewah apapun bisnya Teman-teman tetap harus Menjaga barang bawaan Milik teman-teman sendiri Gitu Ya jadi kalau misalnya Bawa tas Isinya laptop Saat ada di rumah makan Di rest area SPBU Kalau mau ke toilet Silahkan teman-teman Bawa barang berharga Teman-teman Gitu Dan juga Selalu di cek ya Barang keadaannya Barangnya tuh Ada apa gak gitu ya Laptopnya ada apa gak Di tas gitu Jadi harus selalu di cek Oke Nah teman-teman Ayo sekarang kita lihat Bagian interiornya Ya ini belum terlalu rapi Karena baru aja selesai Saat di repair gitu ya Penggantian Mika Mika disini Akrilik gitu Teman-teman Nah Ini dia Ruang penumpang ya Kita langsung aja Ngeliat ruang penumpangnya Karena ini adalah Fokus utama kita Ruang penumpang di Sasis Hino RK8 Yang paling mewah Teman-teman Ini Ini ada 6 Bangku Di baris kanan Dan ada 5 Bangku Di baris kiri Jadi totalnya Hanya ada 11 Bangku Yang Mewah banget nih Teman-teman Ini ada Biliknya Begini Nah ini kita lihat Nah bangkunya ini Buatan High Atau rimba kencana Teman-teman Dengan Custom ya Atau pesanan khusus Ini Bisa lihat Ukurannya lebar banget Disini Untuk Tatakan Tatakan sih Untuk dudukan kita Ini leg rest yang pertama Dan ini leg rest yang kedua Di scene sebelumnya Tadi kita udah lihat ya Beberapa Fasilitas yang ada di setiap bangku Dan sekarang kita mau Jalan Melihat-lihat ke arah belakang Nah ini sudah Didesain Semewah mungkin Teman-teman Nah ini dia Kelihatan ya Warnanya Terus Bentuk Desainnya Ini Kalau teman-teman lihat Akriliknya ini Modelnya dinamis Gini Disini bolong-bolong Jadi gak terlalu pengap juga Bolongnya makin Ke atas Makin kecil Dinamis banget Desainnya Oke Ini kita jalan Ke arah belakang Teman-teman Ada Sebelas bangku Hanya ada Sebelas bangku Luar biasa Nah ini Bagian belakangnya Di sebelah sini Ini ada ruang Multifungsi ya Teman-teman ya Kita lihat Langsung saja Ini cara bukanya Diputar Ke arah luar Seperti ini Nah ini Ruang multifungsi Disini ada Toilet Teman-teman Langsung saja Kita lihat Nah ini Ini aku ingetin Lagi ya Teman-teman ya Toilet Cuma boleh Digunakan Buat Buang air Kecil Dan digunakannya Pada saat Bis berjalan saja Jadi pada saat Bis berhenti Seperti ini Di rumah makan Di rest area Silahkan teman-teman Pakai toilet Yang ada Di luar bis Begitu Oke Hanya boleh digunakan Buat buang air kecil Kemudian Disini Nah ini ada Ruang multifungsi lagi Disini Sebagai Smoking area Sekaligus Sebagai Mini bar Teman-teman Mini cafe Gitu ya Nah ini Ini ada Cekungan begini Bisa buat Rak sampah Ini cekung Begini Karena ini kan Buat kursi ya Di depannya Gitu teman-teman Disini ada Dispenser Dan ada Aneka minuman Yang bisa kita Nikmati Selama perjalanan Wih Keren banget Dispenser bisa buat Air Panas Air yang Normal Ataupun Air dingin Gitu Nah ini Kalau aku berdiri disini Ini tingginya masih aman Teman-teman Gak mentok ke kepala Karena body ini kan Body beastnya Body SHD ya Super high deck Jadi Tinggi gitu Ke arah atas Aku tingginya sekitar 175 cm Dan ini gak Kejedot Nah ini Saluran udaranya Lewat sini nih Teman-teman Gitu Ini dia Ruang serba gunanya Kita tutup lagi Pintunya Nah Di belakang ini Ini adalah Ruang untuk istirahat Driver yang bertugas Teman-teman Ini kalau para penggemar bis Nyebutnya ini adalah Kandang macan Terdengar serem banget ya Oke Kita akan muter Nah ini dia View dari arah belakang Ke arah depan Nah Teman-teman disini Bisa lihat Disini ada beberapa Fasilitas keamanan Yang pertama Di atas ini Ini ada jendela darurat Ya jendela darurat Kemudian disini Nah ini Ini ada Pintu darurat Pintu darurat disini Dan Di Setiap kursinya Gitu ya Itu ada Palu darurat Pemecah kaca Gitu teman-teman Nah Kalau teman-teman Perhatikan Disini Desainnya Ini Tertutup Namun Terbuka Gimana cara Ngejelasinnya ya Ya Ini disini ada penutupnya Ada sekat Gitu ya Ada Partisi Tapi ini Lihat Terbuka gitu loh Teman-teman Disini ada jendela Untuk memastikan Ini Bener gak ya Teman kita Takutnya salah orang kan Gak enak Kita udah Ngedobrak gitu ya Ngedobrak Udah buka sekatnya Terus ternyata Salah orang ya Kita Lihat dulu disini Ini bener gak nih Teman kita nih Atau anggota keluarga kita nih Ya Seperti ini teman-teman Jadi banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam kursi kita Gitu Jadi terkesan lebih terbuka gitu ya Tapi tetap menjaga privasi kita Mantap ya interiornya Nah kayak gini teman-teman Viewnya Pada saat bis berjalan Tuh kan Enak kan Masih keliatan Bagian depannya gitu Masih luas lah Viewnya Dari sini Bersambung Tepah gabar Tepah gabar Jangan Tepah gabar Alpura Yaitu 비jalan Aku udah mau Tepah gabar Jangan lelaki Bermuda Jangan lelaki Jangan lelaki Masih Maksih 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 Jangan lelaki Jangan lelaki Maksih Oh iya Nah setelah kita puas ngeliatin bagian interior Terus kita udah nyoba gitu ya Dari arah belakang gitu Dari bagian repair ke sini Sekarang kita akan mereview bagian eksteriornya nih teman-teman Oke secara keseluruhan Bis mewah ini dibalut dengan bodi Jetboost 3 plus SHD Ya SHD super high tech Jadi tingginya itu sekitar 3,8 meter teman-teman Nah ini dia Di bagian depan ada topi Jadi masih menggunakan konsep double glass Dan kalau teman-teman lihat Ini walaupun topinya tebal gitu ya Tapi visibilitasnya masih tetap terjaga Dari dalam dari kursi paling depan Tadi kita udah liat Kemudian di bagian sini Nah ini ada lampu yang sudah di custom Jadi keliatan keren banget seperti ini teman-teman Tuh ya Oke Di bagian sini Nah ini velg depan dan velg belakangnya ini Sudah di custom menggunakan velg aluminium Merak Alcoa Jadi lebih kinclong lagi nih teman-teman Tuh Setuju ya kinclong banget Jadi keliatan cakep banget Terus di bagian atas ini gak pake selendang geprek gitu ya Karena kalau pake selendang geprek Jadi nanti bakal menghalangi pandangan di kursi paling depan Makanya disini gak pake selendang geprek Udah cocok banget lah buat bis mewah seperti ini Dan kalau teman-teman perhatikan ya Ini garis kaca dengan garis bagasinya ini Ini sejajar ya Jadi terlihat manis banget ya Ini rapi gitu kesannya Mantep banget Kita akan coba liat bagasinya ya teman-teman ya Ini bagasinya kita akan buka Nah ini bukanya begini Seperti ini Nah ini bagasinya Ini masih ada pembatas ya Karena sasis Hino RK8 ini adalah sasis leather frame teman-teman Jadi masih ada pembatasnya gitu Sekarang kita akan geser ke arah samping Nah ini suspensinya Di bagian belakang maupun di bagian depan Udah pake suspensi udara teman-teman Jadi perjalanan kita bakal lebih nyaman lagi Gak ada suara kerekat-kerekat-kerekat dari suspensinya Nah ini bagian belakangnya Simple banget Warna merah Ciri khas dari PO Juragan 99 Gitu ya Kemudian ada nama PO nya Identitas PT nya PT Gilang 99 Plat nomor Terus desain Double muffler Jadi keliatan lebih Trendy lagi Kemudian ada Kamera parkir Gini ya Eh ini sorry Ini sensor parkir teman-teman Satu dua tiga empat Sensor parkir yang hitam-hitam gitu Nah ini baru nih Kamera parkir Gini kamera parkir Nah gimana keren banget ya interiornya ya Eh kok interior sih Keren banget kan eksteriornya teman-teman Nah ini bisnya persiapan mau berangkat lagi ke arah garasi Dan langsung akan berangkat ke Jakarta Karena bis ini bertugas sebagai bis antar kota antar provinsi Di trayek dari Malang menuju Jakarta dan tujuan akhirnya di Tangerang di Terminal Forest Gimana udah puas banget kan Kita mereview bagian interior sampai dengan bagian eksteriornya Kalau gitu semoga menambah informasi baru buat teman-teman Dan menambah minat teman-teman untuk naik bis keren ini Kalau teman-teman ada yang naik disini Silahkan teman-teman bisa cerita di kolom komentar Mengenai kesan dan pesan naik bis keren ini Mantap Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati